Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi di kelas pengembangan komunitas kriya. Minggu ini merupakan minggu ketiga. Nah, seperti minggu lalu, saya akan mencoba memaparkan materi, memberikan penjelasan mengenai materi minggu ini melalui video. Diharapkan bisa diterima dengan baik. Dan jika ada dari teman-teman semuanya yang mungkin masih merasa belum dikas, ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan kontak saya secara personal boleh, mau via grup kelas juga dipersilakan. Nah, sebelum masuk ke materi minggu ini, kita review dulu materi yang sudah sempat kita sharing minggu kemarin. yaitu tentang masalah dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, mengenai masalah sendiri, seperti yang kita sepakati bersama kemarin, sebenarnya masalah yang sedang dihadapi Indonesia banyak, sangat banyak malah. dan apa ya, berbicara mengenai suatu masalah yang dari dulu sampai sekarang, seperti tidak ada obat mungkin ya, atau belum tampak jelas lah solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan itu seperti apa, ya tidak jauh-jauh dari masalah di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ya kurang lebih seperti itu. Bukan dalam artian saya mengajak untuk menggampangkan masalah yang lain, tidak sih. Ya, seperti yang tadi saya bilang, masalah yang tadi saya sebutkan, itu adalah masalah yang sangat-sangat klasik sekali, dari dulu sampai sekarang, itu seperti belum jelas solusi yang ditawarkan itu seperti apa. Terlalu dicapet, saya tidak menyalahkan pemangku jabatan ya di sini, ataupun pemerintah gitu, cuman ya itu tadi solusi yang ada, solusi yang apa ya, belum jelas solusi atas permasalahan tersebut. Nah, tak lupa mengenai potensi, perlu dicatat, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, potensi yang dimiliki juga pasti jadi jauh lebih berkembang. Tidak, apa ya, tidak bisa kita pungkiri sih itu, memang kenyatanya seperti itu, gitu loh. Berbicara mengenai, yang tampak nyata, ya pastilah mengenai culture. Terus, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Tiga faktor ini merupakan potensi yang sangat-sangat jelas dan nyata, dan dimiliki oleh Indonesia. Nah, minggu ini kita ngapain, gitu? Kita akan sharing mengenai, halo masin, definisi dan ruang lingkup pengembangan komunitas, terus, prinsip-prinsip dari pengembangan komunitas. Diharapkan dari agenda minggu ini, teman-teman semua dapat gambaran mengenai pengembangan komunitas itu seperti apa sih? Apa sih yang akan kalian lakukan nanti? Nah, tujuannya memang ke sana, gitu. Memberikan gambaran, agar teman-teman jadi, apa ya, jadi paham, jadi mengerti, dan mungkin semacam udah ada gambaran mengenai apa sih yang akan kalian lakukan nanti. Terus, nah, sebelum bercerita mengenai halo masin, izinkan saya dulu, apa ya, izinkan saya untuk bercerita mengenai ikon. Ikon merupakan program dari Badan Ekonomi Kreatif atau BKRAF, barangkali teman-teman pernah dengar, yang menempatkan seseorang atau sekelompok pelaku kreatif pada suatu wilayah di Indonesia. Tujuannya, ya, mendorong dan membantu pengembangan potensi ekonomi kreatif lokal. Nah, jadi ya, karena dinaungi oleh Badan Ekonomi Kreatif, pastilah tujuannya ya memang untuk ekonomi kreatif juga. Jadi biar, apa ya, biar sejalan gitu, biar linier. Para peserta dan masyarakat lokal diharapkan berbagi, berinteraksi, bereksplorasi, dan berkolaborasi sehingga saling memperoleh manfaat secara etis dan berkelanjutan. Perlu diingat, keywordnya adalah berkelanjutan. Jadi suatu upaya yang mereka lakukan di suatu daerah tertentu tersebut, ya diharapkan jadi suatu wawasan baru bagi masyarakat lokal dan benar-benar dilaksanakan gitu loh. Jadi biar mereka juga ikut berkembang ke depannya. Nah, halomasin sendiri itu adalah suatu movement yang dari ikon tadi terpusat di Banjarmasin. Digagas oleh dua orang desainer muda, Yuri Alfa Senaturi dan Santika Syarafina yang melihat potensi tekstil di Banjarmasin, yaitu kain sasirangan. Nah, persis seperti apa yang tadi saya bilang, potensi yang paling nyata dimiliki oleh Indonesia adalah kulturnya. Kain sasirangan yang ada selama ini menggunakan pewarna sintetis. Perkembangan inovasi produknya pun tidak beragam dan masih monoton pada bentuk yang ada dan berkembang saat ini. Dengan warna mencolok dan khas motif Kalimantan yang muncul karena penggunaan pewarna sintetis. Oke, keywordnya di sini adalah monoton dan warna mencolok terus juga motifnya yang cenderung itu-itu saja. Nah, halomasin sendiri dibantu oleh Pak Redo sebagai lokal champion pewarna alam dari daerah Manjarmasin. Halomasin muncul sebagai inisiator untuk mengembangkan produk kain sasirangan agar dapat bersaing dengan dunia global. Dengan mengembangkan pewarna alam dan teknik ikat yang baru maka halomasin muncul sebagai upaya inovasi produk kriya dan fashion. Oke. Pada slide sebelumnya itu keywordnya adalah monoton terus juga motifnya yang itu-itu saja dan pewarna sintetis. Nah, terus solusi yang ditawarkan inovasi yang ditawarkan oleh dua desainer muda ini ya pastilah pewarna alam terus juga apa ya pewarna alam yang lebih eco-friendly dan dapat bersaing dengan dunia global pastinya butuh suatu insight suatu suatu gambaran mengenai selera pasar selera masyarakat di luar sana tren yang sedang berkembang itu seperti apa sih? Nah, muncullah inovasi-inovasi ya itu tadi pengembangan pewarna alam dan teknik ikat yang baru diharapkan nantinya produk dari teman-teman pengrajin kain sesirangan di Banjarmasin itu dapat terekspos nasional atau bahkan sesuai targetnya ya dunia global dengan adanya inovasi tersebut masyarakat di Kalimantan khususnya pengrajin kain sesirangan dapat mengembangkan produknya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya seperti yang sempat saya bahas sebelumnya juga tujuan utamanya memang meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dengan semakin terkenalnya produk-produk mereka sudah pasti ya masyarakat ataupun pengrajin kain sesirangan akan merasakan dampak dari semakin terkenalnya produk mereka yaitu kehidupan mereka jadi jauh lebih baik definisi dari community development itu sendiri adalah secara umum community development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya bisa disimbolkan bahwasannya kita memberikan suatu kebaruan memberikan suatu inovasi ke masyarakat tersebut dengan tujuan kondisi sosialnya kondisi ekonomi masyarakat tersebut jadi jauh lebih baik tentunya apa ya tentunya dengan program-program yang sudah disusun sedemikian rupa ya teman-teman dan tidak lupa pentingnya masyarakat sasar di sini maksudnya adalah jangan sampai teman-teman menyasar kelompok masyarakat yang salah ini harus benar-benar diperhatikan dengan baik jangan sampai teman-teman ya mungkin kasarnya adalah membantu orang yang ya mungkin tidak butuh bantuan dari teman-teman mungkin untuk bertahan hidup kalau misalnya kita lebih 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 luas observasinya ya pasti akan ditemukan nantinya akan ada aja sih kelompok masyarakat yang memang akan menjalankan upaya community development ini dengan sepenuh hati karena mereka juga butuh sih sebenarnya keywordnya itu adalah pengembangan komunitas merupakan suatu proses itu sangat-sangat pasti tidak bisa langsung instan tidak bisa langsung jadi dibutuhkan proses yang sangat panjang malah terus upaya bersama semua golongan terlibat dimulai dari kita sebagai ya mungkin inisiatornya dan masyarakat yang masyarakat sasar dan perangkat dari masyarakat tersebut terus sistematis terencana diperlukan adanya suatu program yang memang sudah direncanakan menaikkan taraf hidup masyarakat ini sangat penting memecahkan masalah nah mungkin agak rancu ya mengenai memecahkan masalah yang dimaksud memecahkan masalah adalah gini loh teman-teman suatu masyarakat yang tingkat ekonominya rendah itu sebenarnya sudah merupakan masalah sendiri sih sudah merupakan suatu masalah yang sebenarnya yang nyata yang ada di kehidupan sehari-hari nah gimana sih caranya kita memecahkan masalah tersebut agar bisa membantu masyarakat yang memang ya mungkin bisa dibilang ekonominya menengah ke bawah itu yang dimaksud dengan memecahkan masalah dan sangat-sangat apa ya beragam sih sebenarnya masalah yang ada pada suatu kelompok masyarakat ini akan sangat-sangat ter ini akan sangat-sangat terlihat nantinya pas teman-teman sedang observasi memang diperlukan suatu pengamatan yang sangat-sangat detail sih mengenai kondisi sosial yang apa ya kondisi sosial masyarakat sasar terus yang terakhir adalah memanfaatkan potensi wilayah karena potensi ini adalah lokal wisdom yang nantinya akan menarik minat dari suatu masyarakat tersebut agar mengikuti agar terlibat dengan sepenuh hati pada suatu upaya pengembangan komunitas nah sebenarnya ada 10 prinsip pengembangan komunitas nah cuman pada slide ini pada pertemuan minggu ini yang akan dibahas hanya 6 saja bersebar dari PBB pada tahun 1957 yang pertama yang pertama adalah suatu upaya pengembangan komunitas itu merupakan sorry suatu upaya pengembangan komunitas haruslah menyasar kebutuhan dasar dari masyarakat tersebut kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat program yang dilakukan merupakan jawaban dari masalah yang timbul dari masyarakat nah seperti yang saya bilang tadi ketika suatu masalah yang ada mungkin ya terkait hal ekonomi ya nah teman-teman disini harus memunculkan program-program yang mana yang bisa membantu mereka dalam hal ekonomi tersebut jadi biar ada apa ya biar ada ikatan biar ada wah ini nih solusi yang selama ini saya cari kurang lebih seperti itu jadi biar masyarakat sasar memiliki rasa-rasa ya itu tadi rasa-rasa keterlibatan yang sangat tinggi karena memang menyasar kebutuhan dasar mereka nah terus kemajuan lokal kemajuan pada masyarakat dapat ditempuh dengan penyusunan multi program tidak hanya satu kegiatan namun beberapa kegiatan yang memiliki bentuk yang beragam gini teman-teman salah besar ketika teman-teman mengira hanya memberikan pengetahuan saja sudah cukup hanya memberikan satu aspek saja sudah cukup enggak memang harus adanya program-program yang beragam disini jadi biar masyarakat yang masyarakat sasar itu mendapatkan gambaran mengenai hasil akhirnya itu seperti apa sih jadi biar mereka menjalannya dan akan tercapai suatu yang disebut dengan kemajuan dari masyarakat itu sendiri terus perubahan sikap nah perubahan sikap pada masyarakat sasar adalah salah satu tujuan dari pengembangan komunitas selain tujuan yang bersifat materi maksudnya disini adalah setelah memiliki rasa apa ya rasa keterlibatan diharapkan nantinya ketika sudah tidak ada ketika sudah tidak ada pengembang komunitas ataupun tim ataupun inisiator apapun istilahnya jadi mereka bisa berjalan sendiri jadi tidak kembali ke situasi yang sebelumnya gitu loh teman-teman kebayang ya jadi setelah inisiator sudah tidak ada mereka mampu mereka bisa untuk menjalankan program yang telah ditentukan kira-kira kayak gitu nah terus partisipasi pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi bersama atau adanya tuntutan untuk bergerak bersama tidak hanya satu unsur namun semua stakeholder dapat bergerak bersama nah yang dimaksud disini adalah pastilah dimulai dari inisiator terus perangkat yang ada di kelompok masyarakat tersebut mungkin bisa dibilang kepala desa mungkin ya atau PRT atau Hansip atau apalah gitu yang penting semua kelompoknya terlibat dan tak lupa adalah masyarakatnya itu sendiri semuanya memang diharapkan terlibat dalam suatu upaya pengembangan masyarakat nah terus yang kelima adalah motivasi identifikasi dorongan semangat dan pelatihan untuk memimpin pada masyarakat menjadi tujuan dasar setiap kegiatan yang dilaksanakan nah jadi kita sebagai inisiator kita sebagai pengembang masyarakat itu harus memberikan dorongan positif ke mereka agar mereka mau dan terbuka akan suatu kebaruan seperti yang sudah sempat saya singgung sebelumnya kan tidak semua orang ya gampang menerima suatu kebaruan yang diberikan jadi ya kita kasih gambaran intinya adalah di edukasi edukasi mengenai betapa pentingnya program-program yang telah kita susun ini gitu loh terus yang terakhir adalah kebijakan pemerintah penerapan pengembangan masyarakat dalam skala nasional memerlukan adanya bantuan kebijakan dari pemerintah yang konsisten sehingga dapat berkelanjutan dan bersinergi dengan pemerintah pastilah ya kalau misalnya skala nasional pasti dibutuhkan banget kebijakan pemerintah salah satu contoh yang nyata itu adalah ikon yang tadi dan seingat saya sih ya setelah digabung dengan pariwisata ikon sudah badan ekonomi kreatif ya sudah nggak ada apa ya tidak terdengar lagi sih baik itu dari badan ekonomi kreatif ataupun dari ikonnya tadi gitu loh cuman kementerian-kementerian yang lain itu mengeluarkan kebijakan yang mengeluarkan program yang sama seperti ikon jadi ya sudah sudah banyak sih program-program yang memang menyasar teman-teman dari daerah sana gitu agar mereka bisa terbantu nah alaman pengembangan komunitas itu yang pertama adalah penggerak pastilah dari pribadi golongan swasta ataupun pemerintah pemerintah disini yang yang dimaksud adalah ya seperti program-program ikon tadi ya terus swasta mungkin atau sebuah perusahaan mungkin bisa dikategorikan sebagai CSR-nya mereka dan pribadi golongan ya ini bersifat apa ya bersifat sendiri sih terus daerah sasar harus ada targetnya harus ada targetnya penting sekali target pengembangan ini gitu loh jangan tidak bosannya saya apa ya tidak bosan saya mengingatkan jangan sampai salah target pengembangan stakeholder stakeholder disini adalah sebagai orang yang paham mengenai kondisi sosial masyarakat yang menjadi target kita bisa pemerintah setempat bisa lokal champion terus ataupun dari masyarakat sasar itu sendiri nah yang keempat adalah program kegiatan nah ini kuncinya ada di penggerak program kegiatan itu haruslah haruslah beragam itu pasti ya beragam dan saling apa ya saling membentuk suatu kesatuan sehingga masyarakat yang disasar itu bisa berkembang bisa maju sekian presentasi dari saya sekian pemaparan materi dari saya dan semoga bisa diterima dengan baik kalaupun ada yang ingin ditanyakan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal silakan ditanyakan langsung ke saya boleh secara personal ataupun via grup kelas nah teman-teman please banget jangan lupa untuk aktif di LMS nya sering apa ya telitilah melihat deadline aktivitinya kapan jangan sampai teman-teman absensinya tidak terhitung jangan sampai teman-teman apa ya terekord sebagai alpa karena tidak mengerjakan apa yang sudah diset di LMS nya oke sekian dari saya teman-teman assalamualaikum wr. wb tetap sehat semuanya dah semuanya Terima kasih.